Bahwa kita tahu perkara ini seharusnya tidak diajukan ke MK, melainkan ke bawah seluruh. Karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang khususnya pasal 475, Undang-Undang Pemiliu. Sehingga dapatlah dikatakan permohonan-pemohon tersebut adalah salah kamar. Dipakai juga peti pemohon juga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Karena kita lihat, peti pemohon telah menyasar kemana-mana. Sehingga terkesan permohonan tersebut, peti pemohon tersebut seperti peti pemohon sapu jagat. Karena pihak-pihak yang tidak pihak pun di perkara ini telah dimintakan untuk diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dihukum atau diperintahkan untuk melakukan. Terakhir, kalau pemohon menuduh ada kecurangan atau pelanggaran Pemilu, dan hal itu kami nyatakan tegas dalam persidakan ini, bahwa kami sebagai kuasa hukum Prabowo Gibran menyatakan dengan tegas dan membantah hal itu tidak benar. Tetapi justru para pemohonlah, pihak pemohonlah yang melakukan kecurangan tersebut dan kami akan buktikan di dalam persidakan ini nantinya. Terima kasih telah menonton!